tunggu sabar dapet 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 oke mantap dapet 1 tadi gak dapet assist nah itu tuh tuh dapet dapet oke dapet 2 hello semuanya suka dengan awal di channel ini dan beberapa hari yang lalu CODM kedatangan Lucky Draw baru yang bernama DTNT Draw isi dari Lucky Draw ini tuh ada senyata legendary Razorback sama karakter baru yang bernama Yegor kalian player lama CODM pasti tau kalau misalnya ada Lucky Draw baru dan senyata legend atau mungkin senyata mythic baru maka tandanya senyata itu jadi kena buff dadakan kenapa jadi kena buff dadakan agar para pemain yang beli skin legend atau mythic itu tadi gak ngerasa kecewa karena senyatanya biasa aja maka dari itu senyata ini kena buff biar senyata ini bisa lebih enak dipake sebelum lanjut pastikan ya kalian sudah subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian bisa terus update video terbaru di channel ini dan oke langsung saja kita menuju gameplay dari senyata Razorback ini tapi senyata Razorbacknya bukan skin yang legend ya skin yang biasa skin yang polosan oke langsung saja let's go oke kita sudah sampai di gameplaynya dan kita main di stand off mode domination oke langsung saja kita capture chainnya dulu seperti biasa terus kita maju nah tuh 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 oke 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 terus terus ya gak kena nah itu krionya oke mantap tunggu sabar dapet 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 oke mantap dapet 1 tadi gak dapet assist nah itu tuh tuh dapet dapet oke dapet 2 oke tunggu tunggu lah kok ngeflinch eh ngeflinch ngeblink tembak 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 oke mantap kena itu lagi oke dapet 4 mantap nice oke terus kita cari lagi nah itu tuh tuh 2 2 2 oke dapet 2 oke eh satu sih yang satu assist siati nah itu tuh dapet mantap ya kena krio dong hati 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 nah itu tuh dapet oke nice tunggu tunggu habis ini lewat ada yang lewat oh gak ada kita kirain ada yang lewat tadi nah itu tuh di merah merah ada nah itu tuh kena 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 ya gak kena dong mau sampai kapan saya menunggu ini tuh lusing sih cuy nah itu tuh kena 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 oke sip ini agak ngelak ngelak dikit oh mantap nice oke kita capture C nya eh kok C tadi A A sorry sorry setelah kita capture A kita capture C biar triple cap ah B nya kena B nya kena B nya kena ini gak ada yang jagain apa beneran gak ada yang inisiatif buat jaga loh wah parah sih eh itu tuh oke dapet nice oke mantap kita menang di ronde pertama kita langsung ke ronde kedua kita capture A dulu baru ke B tapi B nya ini gak ada yang jaga gitu loh aku keselnya itu kalau kalau main domination main main domination itu gak ada yang jaga gitu loh nah itu loh mati emang main di publik itu kadang-kadang menyusahkan ya soalnya orang-orangnya random nah dapet satu dapet 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 ya rip aim rip aim nah sip untung dapet the power of rip aim boss oke nah mati duluan nah itu tuh di atas di atas ya Allah oke maju terus maju maju nah itu tuh dapet 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 oke nice tuh wah ada sentry gun cuy itu sentry gunnya harus di hancurkan dulu baru oke gak papalah assist nah itu tuh sentry gunnya belum hancur bahaya oke 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 dapet hancurin 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 mantap hancur juga lu nah itu tuh ya ampun ya ampun ah mantap nice ya ampun goliat bagaimanapun caranya kita harus menang B nya B nya B B B B nah itu tuh barusan lewat oke nice sekarat 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 tolong sekarat nah equalizer mantap equalizer aduh mati juga nah 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 dapet dapet oke nice tadi equalizer nya bisa kena loh kalau gak ngelag beneran oke dapet nice B B B B B oke B B lagi oke 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 nice cari lagi cari lagi cari lagi tak amankan titik titik ini nah itu tuh oke dapet nice nice lagi mantep terusin 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 oke nice wuh lagi 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 ya menang gapapalah good job mantep banget gila sih ini Razorback enak banget SMG paling enak buat sekarang tapi kalau dibandingkan sama si QXR ataupun QQ9 ataupun Cordyte sekalipun masih setara ya setara lah setara sama mereka lah oke kita menang dengan skor 3350 mantep men ini senjata buat kalian yang penasaran sama gunsmith nya habis ini saya akan tunjukkan gunsmith atau attachment nya apa aja dan langsung saja kita menuju bagian gunsmith nya cuy oke bagaimana tadi gameplay dari si senjata Razorback enak bukan dan sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan gunsmith dari si Razorback ini kita masuk ke menu gunsmith di bagian gunsmith ini saya tidak menggunakan rapid fire ya karena untuk perk rapid fire ini saya masih berusaha untuk mendapatkannya jadi di video kali ini saya tidak pakai perk rapid fire tapi saya ganti dengan barrel owc marksman kenapa karena attachment yang satu ini itu lebih worth it daripada rapid fire yang hanya mengurangi bukan mengurangi yang intinya rapid fire itu menambah fire rate kalau owc marksman ini dia menambah 35% damage range yang artinya smg ini bisa digunakan buat jarak jauh dan dia mengurangi dia mengurangi 7,5% ads blood spread yang tandanya akursnya akan lebih rapat dan horizontal recoil dan vertical recoil nya juga lebih enak dikendalikan dan untuk minusnya kekurangannya dia mengurangi 3% movement speed dan menambah bukaan ads time sebanyak 16% jadi itu kekurangan yang cukup disayangkan lah kekurangannya kita masuk ke bagian perk nah ini kalau memang saya sudah dapat rapid fire saya akan tetap pakai tapi untuk sementara ini saya menggunakan perk slide of hand kenapa? karena biar reloadnya cepat mengurangi 15% waktu reload jujur razor bag ini kecepatan reloadnya agak lambat jadi saya menggunakan perk yang satu ini untuk bagian laser saya menggunakan owc laser tactical kebanyakan senjata saya pakai ini owc laser tactical biar bukan ads nya lebih cepat dan ads blood spread nya lebih mantap oke kita masuk ke rear grip saya menggunakan stippled grip tape yang mengurangi bukaan ads time sebanyak 5% dan mengurangi 15% sprint to fire delay ini juga menambah kekurangan dari owc marksman tadi yang menambah bukaan ads sekitar 16% kalau gak salah oke untuk bagian ammunition nah bagian ammunition ini yang bikin reloadnya lambat yaitu dia menambah waktu reload sebesar 4% tapi untungnya disini dia menambah 12 magazine capacity jadi pelurnya tuh bertambah 12 butir oke ini dia gunsmith nya dan by the way disini saya belum dapat diamond ya diamond kemo karena jujur susah banget diamond kemo gak susah-susah banget tapi saya aja belum dapat gold nya loh apalagi diamond masih lama jadi saya usahakan untuk mendapatkan gold nya dulu baru saya mendapatkan diamond dan ya sekian untuk video kali ini apabila kalian menganggap video ini informatif dan menarik silahkan kalian tekan tombol like nya jika kalian menganggap video ini sampah dan tidak berkualitas kalian bisa klik tombol dislike nya dan semoga hari kalian selalu menyenangkan dan sampai bertemu di video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.